Intro Aku melihatmu bahagia Dim, gue minta maaf kalo memang bikin lo gak nyaman Tapi, ya gue nolongin Aisha sama ibunya tuh no hard feeling, gak ada pretensi Lu masuk dulu ya Terima kasih setia Karena kamu udah nolongin Aisha dan Bu Nina Tapi lain kali gak usah repot-repot Karena saya masih bisa melindungi mereka Tanpa harus dibantu siapapun Termasuk saudara diri saya sendiri Intro Dimas Bagus deh, akhirnya kamu balik juga Mama kirain kamu nginep tuh di tempat istri muda kamu Hampir aja, Mama mau samperin, Mama mau dobrak pintunya Ada apa lagi sih, Mak? Kenapa sih Mama marah-marah terus? Dimas, please ya Gimana Mama nih gak marah-marah terus? Pekah dong Dimas, pekah kamu sebagai suami Kamu kan udah tau kemarin Bianca sakit Nungguin juga kamu gak? Bauin makanan, bauin buah-buahan juga gak? Begitu kamu datang udah kayak lagi besok orang lain Kayak bukan suami ya Tapi begitu, tuh 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 Si Aisha, istri muda kamu itu ada masalah sedikit aja dan gak penting Langsung deh kamu, wuh sibuknya gak keru-keruan Mama Aisha, Mama Ibunya Aisha, Mama Pake perasaan Dimas, perasaan Itu Bianca istri pertama loh Hah? Hah? Yaudah Mama, aku mau liat Bianca dulu Hmm, 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 hmm Hah? Kampun deh Dimas Hah? Selalu deh, kalo dibilangin dia begitu Langsung buruk-buruk pergi Hah? Kenapa sih bagusnya tuh? Istri mudanya sih Dimas? Bianca Malah seperti Mama Betul kan? Ngadepin Mas Dimas itu gak bisa pake cara keras Mas Kalo aku marah-marah yang ada Mas Dimas pasti akan ilfil sama aku Nanti Mas Dimas malah akan makin menjauh dari aku Jawab Bianca Kamu jangan diem aja Jujur aku bingung sekarang ini sama kamu Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian berdua Tapi selalu aja masih ada yang kurang Selalu ada yang masalah Sebenernya ada apa coba kamu ceritakan sama aku Aku tuh gak benci sama kamu Sama Aisyah Aku gak pernah marah sama dia Terus aku lihat Sikap kamu Seperti gak suka sama Aisyah dan ibunya Dan aku lihat itu Semenjak kamu pulang dari rumah sakit Sebenernya Aku tuh masih kepikiran tentang calon anak kita Aku tuh masih merasa kehilangan Mas Mungkin itu bedanya ya Cara pikir laki-laki dan cara pikir perempuan Kalian laki-laki Menganggap keguguran itu adalah Hal yang biasa Karena mereka belum lahir dari rahim perempuan Tapi buat kami perempuan Itu sama saja Kami kehilangan separuh dari jiwa kami Mas Dia udah ada di dalam tubuh aku Mas Dan aku kehilangan dia Sebelum aku sempat melihat itu Kamu bisa bayangin Gimana rasanya jadi aku Itu berarti banget buat aku Kenapa kamu gak ngomongin soal itu Bianca Gimana aku bisa ngomongin ini semua sama kamu Kalau kamu gak pernah ada buat aku Kalau kamu gak pernah ada di sisi aku Gimana caranya aku bisa Ngomongin apa yang aku rasain Aku tuh butuh kamu Mas Aku butuh kamu apalagi saat-saat seperti ini Tapi kamu gak ada Ya Allah Masalah keguguran ini Sudah sangat menghancurkan hati Bianca Apalagi kalau ntar dia tahu Dia gak bakal bisa punya anak lagi Dia pasti bakal terpukul Maafin aku Maafin aku Ya Allah Ya Tuhanku Apa ini yang terjadi dalam rumah tangga aku Ya Allah Kenapa Perempuan dari masa lalunya Mas Irwan Muncul lagi Aku bingung ya Allah Ya Allah Dan kali ini Permasalahan ini harus melibatkan Anakku Bianca satu-satunya Salah apaku ini ya Allah Salah apa sih Kenapa kamu nangis? Sudah lama Gak usah drama seperti ini Siapa yang drama? Maksud kamu apa sih? Ini kamu nangis apa? Justru sikap kamu seperti ini Malah kamu terlihat sepertinya Menzolomi suami Emang kamu suami yang zolim kok Mas? Kamu memang tidak menyiksa fisik aku Enggak? Sama sekali enggak Tapi kamu nyiksa Kamu nyiksa psikis aku Kamu siksa mental aku Mas Aku nyiksa mental kamu? Yang bener aja kapan aku nyiksa mental kamu Siska? Coba kamu pikir deh Aku tuh kurang perhatian apa sih sama kamu Semuanya aku kasih bahkan buat kamu Harta kekayaan aku kasih semua buat kamu Memang masih kurang? Percuma kamu kasih harta apapun ke aku Kalau kamu di luar sana Masih main gila dengan mantan selingkuhan kamu itu Siapa sih yang main gila? Kamu tuh ngomong jangan sembarangan dong Kamu lihat sendiri kan perempuan yang bernama Dina yang kamu ngomongin di rumah sakit itu kan gak terbukti apa-apa Iya kan? Jadi siapa yang main gila? Jangan sembarangan nuduh kamu Udah lah kamu tuh jangan kebanyakan nuntut Kalau kamu gak bahagia hidup sama aku Ya bilang aja kamu bebas mau lakukan apa yang kamu mau Apa sih maksudnya? Maksudnya kamu mau minta pisah dari aku Eh aku gak bilang seperti itu ya Dengar dengar aku mau ngomong seperti itu ya Dengar Justru aku melihat sikap kamu seperti ini aku malah berfikir Kamu tuh bahagia gak sih sebenernya sama aku? Tapi kalau kamu gak nyaman sama aku Kalau kamu ingin pisah dari aku Aku kembalikan sama kamu Sekalipun kamu minta cek Cukup cukup Jangan pernah kamu sebut kata itu lagi mas cukup Jangan kamu kira aku akan membiarkan kamu bahagia dengan perempuan selingkuhan kamu itu gak Ingat satu hal Aku akan cari perempuan itu dengan caraku sendiri dan aku akan habisi dengan tanganku sendiri mas Kamu ingat itu satu hal Harus ingat Serah Apalagi sih? Aduh, ampun deh. Ini, ini Pak Irwan kenapa sih? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat lama banget? Bu Didi ya. Halo? Halo, Pak Irwan. Ada apa, Bu Didi? Ya, jadi kan gini ya Pak Irwan, Bianca itu kan udah balik lagi nih di rumah. Tunggu, Bianca sudah pulang ke rumah? Kan Bianca belum sembuh betul, Bu. Oh, iya, iya sih, Pak. Tadinya saya juga mikir kayak begitu. Tapi, ya mungkin ya, mungkin nih Biancanya memang udah nggak sabar, pingin nyingkirin cepet-cepet tuh isi keduanya itu. Iya kan? Aduh, tapi benar-benar deh, Pak. Itu ya perempuan yang bernama Aisyah itu kebangetan, kelewatan. Dan belum lagi, ini nih. Oh, yang paling asik ini dia nih, Pak. Kelakuan ibunya perempuan tua itu. Aduh, ampun. Ampun banget. Loh, kenapa memangnya dengan ibunya Aisyah? Orang tua itu juga samanya kelakuannya sama itu anak yang bernama Aisyah. Si, si Bianca kan kondisinya belum baik betul, ya kan, Pak? Tau-tau itu perempuan tua ngilang, nggak jelas kemana perginya. Gimana Dimas akhirnya nggak tertarik perhatiannya ke keluarga istri mudanya itu? Eh, kayaknya Dina nggak seperti itu deh, Bu. What? Pak Irwan? Pak Irwan nggak salah ngomong tuh? Kok, kok Pak Irwan bisa nilai kayak begitu ya? Nah, memangnya Pak Irwan kenal baik sama perempuan tua itu. Nggak sih, maksud saya gini. Kalau, apa ya, kalau... Kalau anaknya sudah bermasalah, masa ibunya juga bermasalah sih. Harusnya sih nggak ya. Ya, udah turunan juga kali, Pak. Jangan-jangan. Bisa jadi nih ya, si perempuan tua yang bernama Dina itu waktu mudanya juga suka merebut suami orang. Makanya akhirnya lahir deh tuh si Aisyah. Ih, kasian banget kan. Itu anak lahir, tapi bapaknya siapa? Nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Udah deh, Pak. Pokoknya ya, Pak. Kita harus lakukan terus. Pokoknya ya, Pak. Dua makhluk nyembelin itu harus cepat tersingkir deh rumah ini. Harus. Tunggu dulu, Bu Lydia. Mengenai ibunya Aisyah, Dina itu sekarang ada di mana? Hmm... Itu dia, Pak Irwan. Ya, perempuan tua itu baru aja selesai bikin drama penculikan. Ampun! Seisi rumah ini heboh gara-gara dia itu. Terus tahu-tahu itu perempuan tua muncul lagi di rumah ini. Mana pakai pasang muka polos, seluku, nangis-nangis. Nggak jelas kayak gitu. Ngeselin banget. Nyebelin deh. Maksud ibu sekarang ibunya Aisyah ada di rumah Bianca? Iya. Tepatnya di pavilion. Sama itu tuh anak perempuan yang bernama Aisyah itu. Pokoknya, Pak. Kita... Kita harus terus berupaya lah, Pak. Harus singkirkan... Halo? Ha... Idih... Idih nyebelin banget. Ini mah bukan sinyalnya yang jelek tapi dia matiin. OOM... Hih! Bagaimana ini? Bagaimana? Tampak kau harus datang ke pavilionnya Aisyah ya? Tapi nanti kalau ada yang curiga bagaimana? Jangan sampai ada yang tahu juga kalau aku pernah punya hubungan khusus sama Dina dan pernah menikah dan punya anak. Bisa runyam semuanya. Bisa heboh semuanya nanti. Gimana ya? Benarokat ini akan ada yang lebih baik. Isterkokah. Module, ini juga sangat ramai. Orang itu... Boleh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita pulang kampung aja. Kamu ikut ibu pulang. Kamu mau kan? Maksud ibu? Aku pulang kampung dan tinggal emas Dimas di sini. Kalau Dimas gak bisa bersikap adil sama kamu, lebih baik kamu pulang aja. Ikut sama ibu. Kita tinggal lagi di kampung seperti dulu, siang. Biar kita lebih tenang. Enggak, bu. Enggak. Bu Aisyah gak mungkin tinggalin Mas Dimas. Mas Dimas juga gak mungkin, bu, mau ikut kita pulang kampung. Disini Mas Dimas punya tanggung jawab. Ada Mbak Bianca. Ada Karissa. Mana mungkin Aisyah maksai Mas Dimas untuk tinggal di kampung sama kita, bu? Ibu. Jangan. Ibu mohon, nak. Ibu mohon. Ikut ibu yang pulang kampung ya, nak. Ibu bisa aja pulang sendiri, tapi ibu gak mau ninggalin kamu disini sendirian. Ibu gak mau. Ibu, ibu. Ini sebenarnya ibu ada masalah apa sih, bu? Ibu, kenapa jadi ketakutan kayak gini, siang kita sama Aisyah, bu? Ada apa, bu? Enggak, ibu gak ada apa-apa. Ibu cuma pengen kamu pulang kampung ikuti ibu, itu aja. Bu, ya Allah, bu. Ibu sebenarnya kenapa sih, bu? Siang kita sama Aisyah, bu? Ada apa, bu? Hah? Ada yang dateng, bu? Sebentar ya, Aisyah lihat dulu ya. Pak Irwan? Ya Tuhan, selama ini aku gak pernah tahu kalau aku punya putri yang sudah sebesar ini. Putri yang aku tinggalkan, aku abaikan. dan gak pernah aku rawat sama sekali. Bahkan, setelah dia dewasa, aku malah menyakitinya, bahkan aku hampir membunuhnya. Pak. Pak Irwan. Bapak kesini ada apa ya, Pak? Astaga. Aku harus ngomong apa ini? Kok fikiranku jadi blank begini? Bapak cari Mbak Bianca. Tapi Mbak Bianca gak ada di sini, Pak. Di rumah utama. Enggak, enggak, enggak. Saya kesini bukan untuk mencari Bianca. Tapi saya kesini untuk ketemu sama ibu kamu. Maksud saya, maksud saya, Bapak mau ketemu ibu? Ibu ada di dalam, Pak. Oh. Yaudah, kalau gitu silahkan masuk, Pak. Pak? Silahkan masuk. Iya, iya. Silahkan duduk dulu, Pak. Syah? Iya, Bu. Siapa yang datang, Syah? Ah, ini papanya Mbak Bianca, Bu. Pak Irwan. Pak Irwan? Dina? Iya, Bu. Katanya Pak Irwan ada yang mau diomongin sama ibu. Iya kan, Pak? Betul, Aisyah. Saya datang kesini untuk ketemu sama ibu kamu. Dina? Saya minta Bapak pergi dari sini dan jangan pernah menemui anak saya lagi. Dina, saya kesini. Pergi! Ibu. Ibu, ya Allah, Bu. Jangan kasar, Bu. Ibu, kamu tahu yang penting pergi dari sini. Saya pergi. Ibu, Ibu, jangan, Bu. Ibu, pergi. Itu hanya Mas Dimas. Jangan, Bu. Ibu, pergi. Dina. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Ibu, Bu. Mersi, Kamu. Dina, Dina, aku ini... Ibu, jangan, Bu. Jangan kacang kayak gini sama Pak Ibuan, Bu. Kalau kita yang kacang, nanti kita juga yang kena, Bu. Aku mohon. Aisyah, Ibu mohon. Kita kemasi bandang kita. Kita pergi dari sini, Aisyah. Dina, Dina, Dina. Ibu, ibu. Mas, Mas. Kan benar? Kamu datang kesini untuk nemuin perempuan ini? Benar kan, Mas? Sini, Kamu. Sini, Kamu. Eh, 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 ma, 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 ma. Jangan beri kirimutan di sini, Mas. Diam, Kamu. Aisyah, Kamu. Kamu, kamu, Kamu. Sudah, sudah, sudah. Siska, sudah. Aduh, aduh. Itu siapa sih yang ribet di pang Fliun? Gagau orang istirahat aja. Eh, Bu. Eh, kamu tahu apaan sih? Apa sih, Mas? Aku mau bikin bertunggungan sama perempuan ini. Itu kan Bu Siska sama Pak Irwan. Kok ada di situ? Ya ampun. Bu Siska pake nyerang-nyerang si Aisyah sama si ibunya segala lagi. Bagus. Ini yang udah lama banget aku tunggu-tunggu. Memang udah pantas banget tuh dua perempuan itu dihajar sekali-sekali. Ikutan. Ikutan ngajak-ngajak mereka berdoa. Aku mau bikin bertunggungan sama dua perempuan ini supaya tidak mengganggu rumah tangga orang. Bu Siska, aku mohon Bu. Ibu pake sama saya aja. Jangan ibu saya jadi korban. Ah, kamu sama mama, kamu sama-sama aja. Siska. Apa? Apa? Udah apa itu di pavilion? Seperti ada suara ribut-ribut ya? Sebentar biarkah. Udah bener banget. Memang mereka tuh harus diajar. Saya bantuin. Siska, ya. Eh, tak bisa, ya. Mulai rasa ketang. Biar tak apa kami yang korban lagi. Mulai rasa ketang. Biar tak apa kami yang korban lagi. Setafrullawalazim. Aissa. Aku Dina. Akhirnya ada juga yang berani menyerang mereka. Biar tahu rasa reshemi. Lu Siska, ya. Biar tak apa kami yang korban lagi. Lalu. Sampasih. Ah! 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 Buat, suntik ya? Sudah, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas! Sudah, Mas! Ini Pak Irwan kenapa sih? Kok dia malah belain si Aisyah? Terus dia juga ngelarang istrinya untuk menyerang perempuan tua itu. Harusnya kan si Pak Irwan itu mendukung istrinya? Ih... Mas? Mas? Di... Ada apaan sih? Keluarga kita sama keluarga Isah lagi ribu-ribu di pavilion. Mas... Saya gak tau masalahnya apa. Ini saya mau kesana sekarang. Mas... Biar setia aja yang ngelarang mereka. Nanti kamu kenapa-napa. Gak bisa, Bianca. Aku mau kemulia ke rumah ini. Jadi kalau ada masalah biar aku yang menyelesaikan sendiri. Kamu istirahat aja di kamar. Mas! Mas Dimas! Ibu! 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 Jangan! 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 Jangan jalan buat kamu yang udah ngejebang anak saya sampai terpaksa nikahin kamu, iya kan? Jangan! Jangan! Ibu! Jangan kamu ngejebang anak saya, kan? Aysa! Maafkan papa, Aysa. Maafkan papa. Aysa! 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 Kamu gak apa-apa. Pak Irwan? Pak Irwan gak apa-apa? Gak apa-apa Aysa. Makasih pak. Aysa! Cukup! Cukup! Menikah semuanya! Saya minta tolong kasih saya dan anak saya ke tetangan! Tolong pergi semuanya, pergi! Usir mereka semuanya! Usir mereka semuanya! He! He! Situ gak tau diri banget ya! Berani-berani yang usirnya! Emang ini temet-temet siapa? Temet si tokunya! Enggak ngaca banget sih! Laganya setau! Situ merasa milikin! Ma! Ma! Cukup! Cukup ma! Tuh! Kasih tau! Dina! Aysa! Saya minta maaf! Awas ya kamu! Urusan kita belum selesai! Ma! 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 Kenapa Pak Erwan sikapnya berubah banget sama Aysa dan Budina? Kok Pak Erwan jadi lebih sempat dan lebih perhatian sama mereka? Bahkan tadi Pak Erwan nekat mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Aysa! Ada apa ya? Gak biasanya Pak Erwan kayak gini bersikap baik kayak gini sama Aysa dan Budina? Aysa! Kamu udah ngomong? Ayo sakit! Ma! Ma! Denger dulu Ma! Ma! Dengar aku dulu Ma! Papa! Ma! Papa! Kenapa sih tadi itu belain Aysa? Dan sekarang Papa sama Mama jadi beda pendapat kayak gini! Kenapa? Iya! Bianka! Bukannya kamu sempat bilang kalau kamu mau menerima keberadaan Aysa. Dan Papa rasa ini keputusan yang bijaksana. Papa bilang keputusan yang bijaksana? Papa gak ingat. Papa lupa gimana aku berusaha untuk menerima Aysa sebagai istri keduanya Mas Dimas. Gimana aku berusaha untuk berbesar hati menerima dia dalam keluarga kita. Papa lupa semuanya. Dan apa-apa yang aku dapat apa? Aku, Pak, yang menderita aku. Belum cukup aku menderita atas semua ini ya, Papa. Mulai sekarang. Aku gak mau ini terjadi lagi sama aku. Aku harus melindungi diri aku sendiri, Pak. Dan aku cuma mau semua kebahagiaan keluarga kecil aku kembali sama aku. Apa yang sudah menjadi milik aku kembali sama aku. Aku cuma mau semua hak aku. Itu aja emang aku salah. Dan cara satu-satunya adalah menyingkirkan Aysa dari sini. Istaga. Bian ke Papa mohon. Jangan. Jangan kamu lakukan itu. Jangan. Papa mohon. Jangan. Aku gak punya cara lain, Pak. Apa sih anak hidup dalam pertengkaran, nak? Apa? Kamu nanti juga pasti akan letih. Aysa sudah terlanjur menjadi istri keduanya, Dimas. Dan Papa rasa kamu harus terima kenyataan ini. Dan Papa berharap... Sebaiknya kalian... Aku... Ya... Ya seperti layaknya... Selaki saudara, seperti kayak kakak adik. Aku gak percaya Papa ngomong kayak gini sama aku. Maafkan Papa, nak. Maafkan Papa sayang. Maafkan Papa sayang. Maafkan Papa sayang. Kira baik-baik hubungi Papa. Ternyata bukan cuma gue aja yang heran. Mama sama Bian kan juga heran kan? OOMG... Itu... Itu, Pak... Papa kamu, Pak Irwan... Kenapa jadi aneh bin Ajib-kapi gitu ya? Bukan... Bukan seperti yang mama kenal. Oh iya... Bian ga... Bian ga asal kamu tau ya? Tadi itu... Mama kamu juga sebut-sebut... Ibunya Aisyah itu sebagai perempuan penggoda. Ya ampun... Apa? Apa jangan-jangan? Ibunya Aisyah itu... Menggoda Papa kamu juga Bianca? Hah? Gak ma, gak mungkin. Ibu Dina itu udah tua. Penyakitan pula. Mana mau Papa sama dia? Dan dia gak lebih cantik dari mamaku. Kau tak apa sama Bu Dina? Ya... Ya... Ya juga sih... Ma... Ma... Ya ayo ayo... Kita ke dalam aja dulu ya. Ma... Aisyah... Sebenernya apa yang terjadi? Aku cuma gak tau mas... Tapi aku bingung deh... Kenapa Pa Egon... Aw... Maaf maaf. Kenapa Pa Egon belain aku ya? Kalau soal itu... Aku juga merasa aneh Aisyah. Aduh sakit mas. Mas. Masih sakit juga ya? Sakit. Cua. Cintaku jatuh. Kenapa perasaanku jadi kayak gini? Kenapa aku ngerasa sedih ngeliat Aisyah dirawat sama Dimas? Ah... Apapahan sih? Gila. Gua tuh gak boleh punya perasaan apapun sama Aisyah. Karena dia tuh istri orang. Biankah... Biankah... Lihat... Tentu... Ya. Tentu... Memudur-benur kurang ajar... Kurang ajar banget itu perempuannya. Lihatin aja. Kamu... Kamu tenang. Kamu tenang Dinka. Mama akan kasih pelajaran super ekstra ke dia tuh. Mama. Jangan. Mama. Kok jangan sih? Biarin dia harus dikasih pelajaran sama Mama. Udah, udah. Aduh. Bianka? Perutah aku. Bianka, kamu kenapa? Kenapa? Bianka? Mbak Bianka? Semoga lagi mau. Bianka? Bianka, kamu kenapa? Ayo, ayo, ayo. Mau, 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 mau ke kamar. Eh, mau ke kamar. Bianka. Nampor. Mau ngapain kamu? Hah? Mau ngapain? Kok kamu tiga sama Mbak Bianka? Alah! Kamu cuma mau ganggu kebesaran mereka, kan? Awas kamu, ya. Kau ikut-ikut musuh ke dalam. Awas! Kipu bener-bener. Ya, Uluf, ya. Kasian banget kamu, nak. Lagi-lagi kamu kena marah terus. Mas, perut aku masih sakit. Kepalaku juga masih pusing. Minimu, sayang. Apa aku harus berpura-pura seperti ini terus, Mas? Agar aku bisa dapat perhatian dari kamu. Aku benci. Harus berebut perhatian dari kamu. Harus berbagi suami dengan perempuan lain. Gimana, Mas? Caranya supaya kamu bisa kasih perhatian ke aku seperti dulu. Sayang. Hmm? Kondisi kamu kan belum pulih. Kamu nggak boleh kecapean sama jangan banyak pikiran dulu ya. Iya, Mas. Mama, Papa. Sayang. Mama sakit ya? Mama jangan sakit lagi dong. Kasian nggak mau Mama masuk rumah sakit lagi. Hmm, nggak kok sayang. Mama nggak sakit. Mama janji. Mama nggak akan masuk rumah sakit lagi. Kamu tenang aja ya. Ya nggak. Karissa. Papa keluar sebenarnya. Hmm. Hmm. Sayang. Karissa mau tolongin Mama nggak? Mau, Mas. Mau. Emang berarti apa, Mas? Hmm. Hmm. Kamu ingat nggak? Dulu kita tuh sering pergi makan di tempat yang indah sekali pemandangannya. Ingat, Ma. Ingat. Kayaknya udah lama ya. Papa nggak ngajak kita makan di tempat yang pemandangannya indah kayak gitu. Iya, Ma. Sekarang Papa nggak mau ajak kita lagi. Hmm. Kamu masih mau nggak makan di tempat yang pemandangannya indah. Mau, Ma. Mau. Mau? Berarti kamu harus bilang sama Papa ya. Nih. Kamu ajak Papa ya. Oke, Ma. Karissa kasih tau Papa dulu ya. Tadak pintar. Muah. Aduh. Go, 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 go. Go. Semoga Karissa bisa bersatukan kembali aku dan Mas Dimas. Papa! Aduh, halo. Hmm. Kenapa? Papa, Papa kan dulu suka ajak Karissa sama Mama ke tempat makan-makan yang indah itu. Udah lama kita nggak kesana. Ayo, Pak. Kita kesana. Ya juga ya udah lama kita nggak makan di restoran. Biasa yang kamu suka itu ya. Boleh. Asik. Mau, Pak. Mau. Tapi sebentar. Mama kan habis pulang dari rumah sakit masih capek. Ya terus nggak jadi, Pak. Papa punya ide. Gimana kalau taman belakang rumah nanti Papa dekor. Jadi seperti restoran yang biasa kita datengin. Gimana? Mau, Pak. Mau. Oke. Papa siap-siap dulu ya. Kamu juga siap-siap pakai baju yang bagus. Oke, Pak. Bi. Cium dulu dong papanya. Aduh. Aduh. He. He. Rencana aku berhasil. Akhirnya Karissa berhasil buat pujuk Mas Dimas. Untuk kecerahan di malem. Semoga aja ini bisa ngingetin kamu, Mas. Akan momen-momen indah yang pernah kita miliki. Dan semoga kebahagiaan kita bisa kembali lagi seperti dulu. Eh. Non gelis. Si non teh bahagia pisan ini teh. Iya dong Bi. Papa Karissa mau dekorasi di halaman belakang. Yang cantik kayak di restoran gitu loh. Memangnya non Karissa mau ada acara. Bukan sus. Bi. Nanti malem Karissa, Papa, sama Mama mau makan malem. Tapi karena Mama belum sehat banget, Papa mau dekorasi di halaman belakang. Keren kan Papa Karissa. Aduh non gelis. Itu mah romantis pisan atu non. Asih romantisnya. Iya romantis banget. Papa Karissa. Dan non Karissa pasti seneng ya. Iiiiih. Dan Karissa tertambah gelis kalau lagi seneng. Sus. Bi. Keluar ya temenin Karissa main. Ayo atu non. Bititin ikut nih. Let's go non. Ah capcus atu gelis. Ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.